Hai Oke Assalamualaikum jumpa lagi bareng saya Starmon Channel ya pada video kali ini kami ajak Anda untuk berjalan-jalan ke pasar hewan atau pasar wakibumiayu ya pasar yang beroperasi setiap lima hari sekali yang merupakan penanggalan Jawa yaitu wakib dan kebetulan hari ini bertepatan dengan tanggal 2 Februari 2022 atau hari rebu wakib kami sengaja mengadakan kunjungan ke pasar hewan di sini kita lihat ya di sini ada hewan-hewan besar ya berkaki empat seperti sapi kerbo dan juga kambing sebetulnya jujur saja saya itu kaget karena saya itu kalau kewagian paling saya ke tempat sana yang ada pakaian ya dan lain sebagainya menari ini kami akan mencoba melihat pasar wakib ya pasar hewannya secara lebih dekat dan ternyata saya kaget guys karena selama ini saya nggak pernah ke sini dan ternyata tempatnya sangat luas di sini masyarakat dibagi dua bagian yang sebelah kiri itu ya dua itu adalah pasar kambing di sini nah ini khusus untuk kambingnya ada kambing Jawa dan juga kambing domba juga dari berbagai jenisnya etawa dan domer dan sebagainya sementara untuk sebelah kanannya ini batasnya adalah tembok yang hijau ini khusus untuk sapi dan kerbo guys suasana rame sekali di sini tempat berkumpulnya antara pedagang dan pembeli dari berbagai daerahnya dari Kabupaten Banyumas Cilacap kebes sendiri dan juga tegal bahkan ada juga yang dari daerah Jawa Barat yang bertemu di sini guys saling berjual beli nih guys ini jenis kambing domer yang selama ini banyak dicari karena gemuk ya Oke guys jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe channel saya ini ya guys ya selamat menonton selamat menikuti ya guys oh iya guys sekedar informasi bahwa pasar wage atau pasar hemang itu sudah aja sudah ada sejak dulu ya sejak saya masih kecil sudah ada namun dulu itu tempatnya di jalan raya ya yang di jurusan dunia yukul pantar kawung itu guys dulu itu berada di jalan namun seiring berjalannya waktu menimbulkan kemacetan sehingga dipindahkannya jadi tata lebih bagus lagi oleh pemerintah Kabupaten Brebes jadi pasar wage itu merupakan pasar yang cukup banyak diminati oleh orang dari berbagai daerah di sekitar dari situ ya guys jadi terbagi menjadi menjadi dua jadi untuk kebutuhan kebutuhan kita sehari-hari seperti pakaian dan alat-alat lain itu dipisah ya guys sementara untuk hewan itu dibuat terpisah dengan pasar-pasar yang pakaian dan apa namanya hewan-hewan kecil seperti ayam unggas itu ya burung yang juga ternak seperti kelinci dan lain sebagainya dipisah guys jadi apa namanya pasar ini cukup luas ya yang terletak di daerah Bumiayu bagian selatan terima kasih terima kasih oke guys setelah melihat-lihat dan cukup puas akhirnya kami kembali ya sambil tetap melihat keadaan hewan-hewan ini merupakan sapi-sapi bakalan ya guys yang biasa dibeli oleh orang-orang yang membeli ini kemudian dikemukkan selama beberapa bulan dan dijual ketika musim itu lebaran haji untuk dikorban ya guys oke ya guys ya ini kita lihat juga nih orang-orang yang sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan yaitu membeli kambing ini mereka akan pulang sambil menaikkan kambingnya ke mobil-mobilnya guys oke sampai sini kami menemani anda sekalian ya dalam rangka berkunjung ke pasar wakil mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe channel ini dan akhirnya kami mengucapkan Assalamualaikum Wr. Wb selamat menikmati selamat menikmati